Welcome back to my youtube channel, bareng aku Marcela Maria Hari ini aku akan share ke kalian manfaat dari pijat bayi Jadi sebenarnya dulu itu nuku pas bayi itu sering banget aku pijat Jadi aku pijatnya itu sebelum mandi, jadi pagi sama sore sebelum mandi Aku pijat-pijat tuh nuku pake baby oil kan Jadi pijatnya itu ya gak lama-lama banget sih Mungkin sekitar 10 atau 15 menit baru dia mandi Nah, sampai sekarang pun nuku juga masih aku pijat juga Cuman mungkin gak se-intense waktu dia kecil ya Karena memang pijat ini manfaatnya banyak banget Jadi hari ini aku akan mengupas sedikit tentang manfaat pijat bayi Apakah benar pijat bayi itu bisa meningkatkan imunitas tubuh si bayi Apakah benar juga pijat bayi itu bisa meningkatkan kualitas tidur si bayi Kira-kira menurut kalian apa dong manfaatnya? Jadi ini ada beberapa manfaat yang aku notice setelah aku sering pijat nuku dari bayi Yang pertama, tidur bayi jadi lebih pulas Ngerasa banget kan kalau misalnya bayi itu tidur pulas Terus kitanya itu jadi lebih tenang, lebih enak gitu Karena dengan bayi yang tidur pulas itu kita justru bahkan bisa melakukan hal lainnya Bukannya itu yang diharapin sama ibu-ibu kan Kalau bayinya tidur pulas itu kita bisa ngepel, kita bisa nyapu, kita bisa masak Maksudnya apapun kegiatan kita pada saat si bayi tidur relap itu kita bisa kerjakan semuanya Yang kedua, bayi gak gampang rewel Memang sih bayi itu seringnya memang rewel Tapi kan gak seharian juga kan Maksudnya dari pagi sampai malem dia rewel terus kan Kan gak gitu juga kan Nah manfaat pijat bayi salah satunya adalah mencegah berkurangnya rewel si bayi Jadi kemungkinan kecil itu rewelnya cuma kalau misalnya dia lapar Atau pingin tidur karena ngantuk Atau kalau gak pepoknya udah full Kayak gitu-gitu kan Yang ketiga, itu meningkatkan berat badan tubuh si bayi Jadi kenapa bisa kok meningkatkan berat badan tubuh si bayi Itu karena dengan pijat itu kan bisa memperlancar metabolisme tubuh si bayi ya Jadi penyerapan gisi ke tubuh si bayi itu pasti bisa maksimal Karena ini sudah terjadi ke nuku Waktu itu nuku memang bebenya memang selalu dia di angka yang ideal ya Sesuai sama trek Jadi kalau misalnya kalian itu punya anak yang mungkin bebenya kurang ideal Nah kalian bisa coba nih AIDS tapi gak cuma pijat aja ya Kalian nih tetep dong harus kasih dia makan dan minum susu juga Karena proses pijat ini kan hanya membantu untuk menstimulasi aja Yang keempat, meningkatkan kegebalan tubuh Ini yang paling aku notice banget dari nuku Jadi memang nuku itu dari kecil bahkan sampai sekarang Dia itu jarang banget sakit Bahkan amit-amit yang gak pernah dia masuk rumah sakit hanya karena sakit Jadi memang manfaatnya dari pijat ini luar biasa Paling pun kalau nuku sakit itu paling cuman yang biasa Kayak demam, pilek, terus kayak mau tumbuh gigi Kayak gitu-gitu aja sih Tapi yang sampai parah gitu dia gak pernah Alhamdulillah ya Yang kelima, meningkatkan syaraf motorik anak kita Jadi dengan pijat itu kita bisa menstimulasi anak kita Misalnya anak kita ini terlambat ngomong gitu ya Susah ngomong, nah itu kita bisa tuh pijat bagian mukanya sini kan Terus kalau kita pingin tahu dia geli gak sih Nah kita bisa tuh pijat kakinya, pijat telapak tangannya Jadi biar dia tuh ngerasa geli atau enggak sih sebenarnya Yang keenam, meningkatkan bonding antara ibu dan anak Jadi anak ngerasa disayang dan ibu ngerasa ikatannya jauh lebih kuat terhadap si anak Jadi kalau kalian ngerasa baby blues Kalian bisa nih lakukan pijat ini dengan anak kalian masing-masing Karena dengan adanya bonding yang kuat Itu bisa mengurangi stres yang ada karena baby blues Dan bisa menstabilkan hormon bagi si ibu Mungkin sekian dulu sharing dari aku tentang manfaat dari pijat bayi Kalau kalian punya manfaat lainnya kalian bisa komen di bawah Jangan lupa like dan subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Daaah